Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat uskali alamku Kembali lagi dengan saya Cahaya Widiawati Dan saya Ayudis Trianti Di video kali ini kita akan melakukan Perbanyakan Yang pertama karet kebo merah Dan yang selanjutnya ada karet kebo parigata Nah langkah pertama Yang kita lakukan adalah Menyiapkan medianya terlebih dahulu Medianya itu kita menggunakan media air Yang disimpan di dalam Tempat barang bekas Nah selain itu kita menggunakan Growtune, growtune itu fungsinya Untuk pertumbuhan akar Atau hormon auxin dan giberaline Nah Yang terakhir adalah Gunting Untuk memotong si Tanamannya Langkah kerja yang kita lakukan adalah Menggunting si tanaman Karet kebo nya Nah setelah itu Kita Berikan Growtune di bagian Batang yang sudah dipotong Atau yang terlukanya Terluka Terus Jangan lupa untuk menunggu Si growtune nya Supaya kering Baru kita masukkan ke dalam media air Nah disini saya sudah memiliki Apa Karet kebo yang sudah dilumuri oleh Growtune Nah sekarang kita akan memasukkan ke dalam media air Dan ini adalah karet kebo yang sudah seminggu Kita tanam Disini Kelihatan akar-akarnya sudah mulai tumbuh Oke Nah teh Tanaman ini juga ternyata memiliki banyak manfaat ya Salah satunya Menyembuhkan struk Menyembuhkan penyakit ma Terus merodakan sakit pada high teh Dan masih banyak lagi ya Luar biasa Nah mungkin hanya itu ya Yang bisa kami sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton